Duo Super Sub Marukawa Fortes bawa PSIS taklukkan PSM Makassar PSIS Semarang menang dengan skor 2-1 melawan PSM Makassar dalam laga uji coba di Stadion Jatidiri, Semarang pada Sabtu, tanggal 28 Mei tahun 2022. Pada babak pertama PSIS Semarang diperkuat semua pemain lokal. Sementara PSM Makassar langsung mencoba striker asing barunya yakni Everton Asimento, PSM Makassar membuka keunggulan pada menit ke-18. Delendoke sukses membuat keeper Yovandani Pranata memungut bola dari gawangnya. Jelang akhir babak pertama gol balasan tercipta dari PSIS Semarang, berawal dari tendangan bebas PSIS Semarang, Safruddin Tahar berusaha menghalau bola lewat sundulan. Namun, bola justru masuk ke gawang sendiri pada menit ke-43, skor berubah menjadi imbang 1-1 dan bertahan hingga akhir babak pertama. Babak kedua, PSIS Semarang mencoba meningkatkan tempo serangan, tim Mahesa Jenar memasukkan Carlos Fortes dan Taisei Marukawa. Fortes akhirnya mencetak gol pada akhir babak kedua tepatnya menit ke-93, memanfaatkan asis dari Marukawa, pemain asal Portugal tersebut sukses membuat PSIS Semarang berbalik unggul dari PSM Makassar. Hingga akhir babak kedua skor 2-1 untuk kemenangan PSIS Semarang tidak berubah.